Intro Halo, di video ini akan dijelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz Sebuah pemberontakan yang bersifat non-ideologis dan mengancam keutuhan negara kita Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel Historia Jalan-Jalan Oke tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya Intro Berontakan Andi Aziz ini memiliki beberapa latar berakang Yang pertama adalah menuntut keamanan NIT hanya merupakan tanggung jawab tentara lokal atau bekas kenil Jadi kalau kita menganalisis latar belakang yang pertama ini Seakan-akan NIT mengesampingkan pasukan dari pusat dan menganggap bahwa NIT adalah pasukan yang superior Sehingga seakan-akan NIT lah yang paling kuat dan menganggap remeh pasukan dari Apris itu sendiri Perlu kalian ketahui bahwa pasukan NIT itu adalah bekas kenil Dan kenil itu merupakan pasukan bentukan Belanda Yang notabene dahulunya dibuat untuk kepentingan-kepentingan Belanda dalam menjaga wilayah-wilayahnya Sehingga pasukan ini menjadi pasukan yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan pasukan-pasukan yang lain Kemudian untuk istilah Apris itu sendiri adalah merupakan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Yaitu pasukan yang memang dibentuk oleh pemerintah Indonesia Pada waktu itu Republik Indonesia Serikat untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia Serikat Meski dalam bentuk negara-negara federal Latar belakangnya kedua adalah menentang campur tangan Apris terhadap konflik di Sulsel Tindakan yang dilakukan oleh Andi Asis dan juga pasukannya Yaitu para pasukan-pasukan bekas kenil Merupakan bentuk arugansi yang dilakukan oleh Andi Asis dan pasukannya Sehingga memicu ketidaksenangan pasukan Apris terhadap pasukan dari Andi Asis itu sendiri Kemudian latar belakang yang ketiga adalah menginginkan tetap berdirinya NIT dalam bentuk negara federal Latar belakang pemberontakan yang keempat adalah kekhawatiran pasukan bekas kenil Yang nantinya dianaktirikan oleh Apris Menjadi pasukan bekas kenil merupakan sebuah dilematik tersendiri yang dirasakan oleh pasukan-pasukan Andi Asis Bukan tanpa alasan Menjadi pasukan-pasukan bekas kenil yang notabene adalah pasukan-pasukan bentukan Belanda Yang Belanda itu sendiri adalah penjajah Membuat para pasukan itu bingung Saya adalah pasukan dari Belanda Sedangkan wilayah jajahan Belanda sudah merdeka Menjadi Indonesia Dan saat ini saya adalah orang Indonesia Hidup di Indonesia Dan Indonesia sudah merdeka Jauh di dalam lubuk hati para pasukan Andi Asis Mereka menginginkan untuk masuk ke dalam Apris Namun karena latar belakang kemiliterannya Latar belakang pendidikan kemiliterannya Membuat pemikiran-pemikiran dari pasukan Andi Asis Merasa takut Jikalau nantinya dia dianaktirikan Atau didiskriminasi atau dipandang sebelah mata oleh pasukan-pasukan Apris yang lain Latar belakang yang kelima Dan yang terakhir adalah melindungi keberadaan MIT itu sendiri Selain kelima latar belakang tadi Ada latar belakang yang menjadi alasan pribadi Andi Asis melakukan pemberontakan Adalah ingin mendudukinya posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer bersama Sumokil dan Sukowati di bidang politiknya Dengan tetap berdirinya MIT dalam bentuk negara federal Dapat mempermudah Andi Asis Untuk terus berada di puncak pemerintahan Seperti apa yang menjadi alasan pribadinya melakukan pemberontakan Yaitu ingin menduduki posisi puncak di dalam kemiliteran Makanya dengan tetap MIT berada di dalam negara Republik Indonesia Serikat Dapat membantu Andi Asis untuk terus bertahan di posisi puncak tersebut Akan lain cerita jika MIT kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia Tentunya pasukan-pasukan dari Andi Asis itu pun harus dilebur ke dalam Apris Sehingga seorang Andi Asis yang memiliki latar belakang kepangkatan kapten Akan jauh tertinggal dengan para perwira-perwira yang lain Yang berada di dalam kesatuan Apris Peristiwa pemberontakan Andi Asis ini Jelas adalah bagian dari akal-akalan Belanda Yang dengan diawalinya Dengan sebuah perundingan bernama KMB Yaitu Konferensi Meja Bundar Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 Di Denhaq, Belanda Dengan kesuksesan Belanda Memecah belah Indonesia Dalam bentuk negara-negara federal Agar Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda Kemudian kita lanjut menuju ke kronologi peristiwa pemberontakan Andi Asis Dimulai pada tanggal 5 April 1950 Pemberontakan ini Yang diketuai oleh Andi Asis Beserta anak buahnya Menyerang markas Apris di bagian Indonesia Timur Terdapat petinggi-petinggi militer Yang ditangkap Dan salah satunya adalah Letkol A.J. Mokoknita Sebagai panglima teritorium Indonesia Timur Melihat apa yang dilakukan oleh Andi Asis Dalam usahanya melakukan penyerangan kepada markas Apris Di Indonesia Timur Pada tanggal 8 April 1950 Pemerintah mengultimatum Andi Asis Untuk bertanggung jawab Dan datang langsung ke Jakarta Dalam kurun waktu Kurang lebih 4 hari Sekaligus Menyerahkan tawanan Dan juga persenjataan Karena kondisi yang sudah terdesak Andi Asis pun terpaksa Ke Jakarta pada tanggal 15 April 1950 Dan ketika beliau sampai di Jakarta Beliau pun akhirnya ditangkap Kemudian Sukowati Selaku pimpinan di dalam negara Indonesia Timur Setelah tertangkapnya Andi Asis Menyerahkan kembali Andi Tanggal 21 April 1950 Apris akhirnya berhasil menguasai Sulawesi Dari tangan para pemberontak-pemberonte Kepada NKRI Pada tanggal 26 April 1950 Alex Kawilarang Memimpin pasukan ekspedisinya Ke Sulawesi Selatan Pasukan Kenil yang pada waktu itu Di dalam perjalanan Bertemu Apris Yang baru datang dari Jakarta Pasukan Kenil pun Memprovokasi Pasukan Apris Yang menimbulkan Pentrogan Pada tanggal 5 Agustus 1950 Pentrogan yang semakin meluas Membuat kota Makassar Berada pada kondisi yang sangat menegangkan Namun Pada waktu itu Apris berhasil menaklukkan Dengan strategi pengepungan Dan juga meminta bantuan Kepada para masyarakat Semakin terdesaknya Pasukan-pasukan Dari Andi Aziz Terutama pasukan-pasukan bekas Kenil Akhirnya mereka Meminta Dilakukannya Sebuah perundingan Karena Mereka sadari Posisinya sudah tidak lagi Menguntungkan Hasil dari perundingan tersebut Disepakati Adanya penghentian Baku tembak Antara pasukan Kenil Dan juga pasukan Apris Kemudian Pasukan Kenil Diharuskan Meninggalkan Kota Makassar Pada tahun 1953 Andi Aziz Akhirnya diadili Secara militer Di pengadilan militer Dan dijatuhi Hukuman 15 tahun Jara Kemudian Pada 30 Januari 1980 Andi Aziz Menghembuskan Nafas terakhirnya Dan meninggal Di Jakarta Pada umur 61 tahun Akibat serangan Jantung Hikmah Yang bisa kita Ambil Dari pemberontakan Andi Aziz Ini Adalah Seorang Pejuang Kemerdekaan Yang dulunya Pernah Berjuang Bersama Membebaskan Indonesia Dari tangan Penjajah Harus Menjadi korban Adudomba Dari Belanda Dimana Seorang Kapten Abdul Andi Aziz Yang Notabene Adalah Orang Yang Cukup Pihawai Di dalam Perjuangan Kemerdekaan Akibat Kebutaannya Terhadap Politik Dapat mudah Sekali Dilakukan Adanya Adudomba Dan juga Termakan Propaganda Propaganda Dari Pihak Belanda Sehingga Seorang Andi Aziz Terpaksa Harus melakukan Sebuah Pemberontakan Yang cukup Merugikan Dari Pihak Indonesia Karena Pihak Indonesia Harus Bertempur Melawan Saudara Saudaranya Sendiri Maka Dari Itu Para Generasi Generasi Muda Sebaiknya Jangan Terlalu Mudah Percaya Terhadap Isu-isu Yang Terdapat Di Masyarakat Dan Juga Jangan Terlalu Mudah Untuk Diadu Domba Baik Diadu Domba Di dalam Hidup Masyarakat Atau Hidup Berpolitik Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Mendengarkan Video Dan Sudah Melihat Cuplikan Gambar Dari Video Ini Semoga Dapat Bermanfaat Untuk Kalian Kedepannya Tentunya Dan Menjadikan Kalian Generasi Generasi Yang Membanggakan Kita Akan Bertemu Lagi Di Konten Selanjutnya Jangan Lupa Bagi Yang Belum Subscribe Dan Juga Like Ditunggu Karena Dengan Kalian Melakukan Subscribe Dan Like Sedikit Banyak Membantu Dalam Perkembangan Dari Channel Youtube Historia Jalan Jalan Terima Kasih Banyak Dan Sampai Jumpa